Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas Cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Pecahan biasa dengan bilangan desimal Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal Yang pertama Misalkan 1 per 2 ditambah 3,8 sama dengan Nah caranya semuanya kita ubah menjadi pecahan biasa 1 per 2 sudah dalam bentuk pecahan biasa Jadi langsung kita pindahkan Ini 1 per 2 ditambah Yang 3,8 kita ubah menjadi pecahan biasa Jadinya 38 per 10 Sama dengan Nah yang 38 per 10 ini sudah bisa ya Karena dia 1 angka di belakang koma makanya per 10 Kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka per 1000 Itu untuk menghilangkan tanda koma Nah langkah berikutnya Kita samakan penyebut dengan cara mencari KPK KPK 2 dengan 10 Sudah baiknya kita cari ya di samping Di sini 2 kemudian 10 Kasih garis Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil Yaitu 2 2 bagi 2, 1 10 bagi 2, 5 Kita kasih garis lagi Nah ini Dibagi 2 Tidak bisa ya Nah kita bagi dengan bilangan prima berikutnya Yaitu bagi 3 Bagi 3 juga Tidak bisa Naik lagi ke bilangan prima berikutnya Yaitu bagi 5 1 bagi 5 Tidak bisa tetap 1 5 bagi 5 1 Nah kalau semuanya sudah 1 Ini KPKnya Itu kita kalikan 2 kali 5, 10 Jadi KPKnya 10 Ini 10 Di sini 10 Nah langkah berikutnya 10 bagi 2, 5 5 kali 1, 5 10 bagi 10, 1 1 kali 38 38 Sama dengan Nah ini Penyebutnya sudah sama Maka pembilangan yang di atas Bisa langsung kita jumlahkan 5 ditambah 38 Kita peroleh 43 43 43 persepuluh Sama dengan Nah 43 bagi 10 Kita peroleh 4 Per Sepuluh Kemudian 4 kali 10 40 43 Dikurang 40 Kita peroleh 3 Jadi hasilnya 4 3 persepuluh Nah sekarang Kita lanjut ke contoh soal nomor 2 Contoh soal nomor 2 Misalkan 3 Per 4 Dikurang 0,25 Sama dengan Nah seperti tadi Semuanya kita robah Menjadi Seperti tadi Semuanya kita robah Menjadi pecahan biasa 3 3 per 4 Tetap dikurang 0,25 ini menjadi 25 Per 100 Sama dengan Ini per 100 Karena 2 angka Di belakang koma ya Kita lanjutkan Langkah berikutnya Kita cari KPK 100 Dengan 4 Sekarang kita cari KPK 4 Ini 100 Kasih garis Kita bagi dengan Bilangan prima paling kecil Itu 2 4 bagi 2 Kita peroleh 2 100 bagi 2 Kita peroleh 50 Masih kita bagi dengan Bilangan prima terkecil Bisaan ya Bagi 2 2 bagi 2 1 Kemudian 50 Bagi 2 Kita peroleh 25 Kasih garis Nah ini Dibagi dengan 2 Sudah tidak bisa Kita bagi dengan Bilangan prima berikutnya Itu bagi 3 Bagi 3 juga Tidak ada yang bisa Dibagi 3 Kita naik lagi Ke bilangan prima berikutnya Yaitu bagi 5 1 bagi 5 Tidak bisa Tetap 1 25 bagi 5 Kita peroleh 5 Kita kasih garis lagi Ini masih bisa Dibagi 5 ya Bagi 5 1 bagi 5 Tidak bisa Tetap 1 Nah 5 bagi 5 1 Nah Kalau di bawahnya Sudah 1 semua Maka Yang di samping ini Kita kalikan 2 kali 2 4 4 dikali 5 20 20 kali 5 100 Jadi KPKnya 100 Sama dengan Nah langkah berikutnya 100 dibagi 4 25 ya 25 kali 3 75 Kemudian 100 bagi 101 1 kali 25 25 Karena penyebutnya sudah sama Maka pembilang yang di atas Bisa langsung kita kurangkan 75 Kurang 25 Kita peroleh 50 Per 100 Kemudian Ini kita sederhanakan 50 dan 100 Sama-sama dibagi 10 50 bagi 10 Tinggal 5 100 Dibagi 10 Kita peroleh 10 Kemudian 5 per 10 Ini bisa sama-sama bagi 5 5 bagi 5 1 10 bagi 5 Kita peroleh 2 Jadi hasilnya 1 per 2 Gampang ya Lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 Untuk perkalian Misalkan 7 per 20 Dikali 3,5 Sama dengan Seperti tadi Semuanya kita rebah Menjadi pecahan biasa 7 per 20 Tetap Dikali Yang 3,5 Kita rebah jadi 35 Per 10 Sama dengan Nah ini Kalau kita kalikan langsung Angkanya Terlalu besar 7 kali 35 Ini sudah lebih dari 100 20 kali 10 Ini sudah 200 Nah Jadi ada baiknya Kita sederhanakan Misalkan nih 35 dengan 10 Bisa sama-sama Dibagi 5 35 bagi 5 Kita peroleh 7 Kemudian 10 bagi 5 Kita peroleh 2 Nah Yang ini Sudah tidak ada yang bisa Kita sederhanakan Langsung kita kalikan Yang atas sama-sama di atas Yang bawah sama-sama di bawah 7 kali 7 49 Per 20 kali 2 40 Sama dengan Nah Karena yang atas Lebih besar Daripada yang di bawah Kita ubah menjadi Pecahan campuran 49 Dibagi 40 Kita peroleh 1 Per 40 Kemudian 1 kali 40 40 49 Kita kurangkan dengan 40 Kita peroleh 9 Jadi hasilnya 1 9 Per 40 Bisa ya Oke Kita lanjutkan ke Soal nomor 4 Soal nomor 4 Untuk pembagian 8 Per 35 Dibagi 7,2 Sama dengan Seperti tadi Semuanya kita ubah Menjadi pecahan biasa 8 8 per 35 Kita balik Kita balik jadi 10 Per 72 Sama dengan Nah Untuk mempermudah perhitungan kita Maka kita sederhanakan disini 10 dengan 35 Bisa sama-sama dibagi 5 10 bagi 5 Kita peroleh 2 Kemudian 35 Dibagi 5 Kita peroleh 7 Kemudian 8 dengan 72 Bisa sama-sama dibagi 8 8 bagi 8 1 72 bagi 8 Kita peroleh 9 Nah sekarang sudah tidak ada yang bisa kita sederhanakan Langsung kita kalikan Yang atas sama-sama di atas Yang bawah sama-sama di bawah Yang atas 1 kali 2 2 Yang di bawah 7 kali 9 Kita peroleh 63 Jadi hasilnya 2 per 63 Gampang ya Ini sangat gampang Tapi jika masih ada yang ragu Boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh